Halo pemirsa, kabar hangat seputar selebriti tanah air saat ini. Nisa Sabian dituduh sebagai pelakor, selanjutnya diisi berbicara tentang Kiwil dan Rohima akan resmi bercerai. Dan terakhir ada kabar bahagia dari pasangan artis Vicky Prasadio dan Kalina Oktarani yang sebentar lagi akan sah sebagai suami istri. Belakangan ini penyanyi gambu Sabian, Nisa Sabian Santer diperbincangkan publik, lantaran dituduh sebagai orang ketiga retaknya rumah tangga keyboardis Ayus dengan Riri Fairus. Kasus tersebut rupanya berbuntut pada perceraian. Tia yang seolah membenarkan kabar yang beredar menyebut bahwa hal tersebut telah ditutupi sang kakak ke publik selama dua tahun. Sebab itu kata Tia, Riri melayangkan surat gugatan serai kepada Ayus melalui pengadilan agama Jakarta Utara, tepat hari Rabu 17 Februari sidang pertama pun digelar. Tadi hari ini karena saya menggugat penerayaan dan sudah mempertahankan bidang. Teman-teman media dan para netizen sudah pandai menilainya lah tentang berita yang sudah berbeda di luar. Karena kata saya itu menundang semua ini dan benar-benar tidak bersendirikan siapapun, karena nama saya sudah sabar, ya mungkin tidak akan melayangkan anak, tidak bercerita dengan orang tua, kita juga sudah mengatakan, itu mantri hal saya. Ini itu konten saya. Mungkin bisa diberi sini? Iya kan udah tahu dari lama maksudnya, cuman karena ini kan orangnya sabar, ya kayak selalu kayak udahlah nanti aja mungkin masih bisa diperbaikin rumah tangga sabar-sabar. Cuman mungkin, ya dia juga udah mungkin kan manusia udah habislah batas sabarnya. Jadi kayak, yaudah ini gimana mam? Bikin konten nggak apa-apa. Cuman tuh konten yang nggak memojokkan siapapun, kayak itu kan cuma dukungan ya, kayak ada foto saya sama dia gitu. Ya nggak nyangka juga sih bakal viral gitu. Udur luasnya. Ya udah terserah lah gitu, karena mungkin udah capek juga gitu. Benernya kakak saya tidak ingin menyebar luas kami ini, dan tidak ingin dipublikasikan, dan mungkin karena para sahabat-sahabatnya, teman-teman, kerabat, men-support, hanya men-support. Dan kita semua kakak tidak menyetujuh itu. Cuman kita semua yang gerak, kak, kak gitu. Nah mungkin kita sebagai saudaranya, men-support. Bukan meranah saya. Bisa tanyakan pihak yang bisa. Namun, saat ditanya soal alasan Riri kenapa baru memutuskan untuk bercerai dengan Ayus, dia membantah jika ada campur tangan pihak keluarga. Namun, karena Riri memang merasa sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya tersebut. Sudah dibicarakan secara keluarga. Kita nggak ingin tahu berita selanjutnya, atau ingin menanyakan, silahkan bicara dengan teman-teman. Kakak saya memang sudah tinggal di rumah. Saya sudah menggugat perceraihan itu. Itu per... Per kapan digugat? Ya, bukan. Di Januari. Kakak saya baik-baik saja. Dan masih sokohan berita ini, karena memang rasanya menyembunyikan ini selama dua tahun. Terhara rumah tangga komedian Kiwil dengan Rohimah yang berujung pada perpisahan nampaknya akan terwujud. Kiwil yang ditemui di pengadilan agama Jakarta Selatan pun membenarkan hingga membeberkan terkait suasana hatinya yang sebentar lagi akan sendiri. Kata pemilik nama asli Wil dan Delta itu, saat ini memang dia belum merasakan kehilangan Rohimah dari pelukanya. Namun, dia tak memungkiri bahwa dirinya akan meridukan masakan Rohimah. Mental itu tuh biasa lah. Jadi sesuatu itu jangan dibikin ribet. Dipermudah saja. Karena Rohimah juga pengen dipermudah. Ya, gue juga mempermudah. Jadi, gak ada konflik, gak ada ini pengennya menikahnya baik, misalnya juga baik. Masakan ya, karena 22 tahun. 22 tahun itu bukan suatu hal yang sebentar. Banyak kenangan, banyak cerita, banyak kisah. Di 22 tahun ini, yang Kiwil merimpis jadi seorang selebritis tuh ya berkat doa beliau. Dukungan beliau. Tak sampai di situ, meski sempat berat mengatakan perpisahan itu kepada anak-anak, kini Kiwil telah lega. Bahkan dia mengaku tak ingin memperumit jalan hidupnya dengan memiliki kenalan beberapa perempuan. Sudah selesai. Jadi intinya Pak Kim, dalam buah surat. Karena kebetulan proses pembuatan suratnya itu kan seminggu. Jadi tinggal ngambil ini aja. Sudah selesai semuanya. Alhamdulillah. Jangan lancar. Saksi semuanya. Saya benarkan. Semuanya. Clear. Tidak ada bantahan dari saya. Semuanya tuntutan, gugatan, maupun pendapat dari saksi. Semuanya sudah saya benarkan. Mungkin seminggu ke depan lah baru-baru kerasa lah. Karena memang selama ini. Sekarang ini kan masih masih di rumah. Main ke rumah. Masih nginep. Mungkin besok udah gak serumah lagi ya baru kerasa lah. Awalnya agak berat ya. Namun setelah udah tahu dijelaskan ya intinya mereka kalau ditelepon angkat itu aja. Dan gue udah bilang joblo tuh gak ada dalam garis turunan gue. Itu gak ada. Minimal kalau gue bilang kalau gue sendiri ya masih banyak lah yang siap antri. Tinggal mungkin sekarang gue seleksi. Yang pasti rahasia lah. Ada beberapa sih tinggal ininya aja lah. Tinggal tertinggal ke anak-anak aja. Jadi biar anak-anak juga tahu bahwa bapaknya adalah seorang apa ya. Yang pasti gue gak khawatiran masih aman. Masih aman. Anak-anak makan cukup, sekolah cukup, belajaran cukup, apa semua cukup lah. Sementara bagi Rohima, berpisah dengan Kiwil tak ingin berbuntut keributan. Pasalnya mereka masing-masing telah berjanji pada keluarga agar menjaga komunikasi yang baik ke depannya demi anak-anak. Insya Allah, insya Allah karena kita juga udah janji sama keluarga, terutama Bang Kiwil janji sama orang tua saya. Saya pun juga janji sama keluarga besar Bang Kiwil, kita tidak ada permusuhan, tidak ada pertengkaran, tidak ada keributan. Kita semuanya baik-baik aja demi anak-anak. Karena anak-anak nanti kan butuh dua keluarga yang harus nyatu gitu kan. Kalau ada apa-apa kan pasti ayahnya ada, pasti bundanya ada. Kita hanya ingin bercerai ini masing-masing bisa bersikap dewasa aja. gitu aja sih. Memang bunda sama ayah bercerai, bisa. Nampingnya kita tetap kasih sayang buat anak-anak butuh. Kalau anak-anak butuh ayahnya ya insya Allah kalau memang ayahnya ada kesempatan, ada apa, tidak ada kesibukan ya dia berokam. Saya pun juga sama seperti itu. Kan anak-anak semuanya masih sama saya. Dan ayahnya juga kadang-kadang nampor, kadang-kadang pulang gitu kan untuk anak-anak. Tak sampai di situ, Rohima juga menjelaskan jika keputusan mereka resmi cerai jatuh pada 10 Maret mendatang. Membangun Mahli Gai Rumah Tangga selama 22 tahun rupanya tak mudah baginya, tapi kini dia akan merasa biasa saja kepada Kiwil. Bahkan mengaku sudah tak canggung jika harus kerap bertemu. Nanti tanggal 10 Maret keputusan langsung ketuk palu. Tanggal 10 Maret dari Robo ya? Ya, Pak Bu. Keputusan ketuk palu. Ketuk palu dari pihak persidak dari pihak pengadilan negara. Tapi berarti sudah resmi bercerai ya? Kalau resmi bercerai kan karena Bang Kiwil kan kemarin tanggal 10 Februari kan sudah mentalak saya. Kalau secara agama kita sudah tidak tidak lagi suami istri gitu loh. Tapi kalau negara-sejarah negara kan ketuk palunya itu kan mereka mau bermusyawarah dulu nih antara hakim dan hakim. Antara hakim tadi masih asisten-asistennya. Nanti tanggal 10 Maret baru mereka akan memutuskan saya boleh bercerai apa enggak. Gak kayak gitu. Katanya tadi begitu. Tapi ya mudah-mudahan karena Bang Kiwil juga sudah membenarkan dan sudah membetulkan apa yang saya keluh kesahkan. Insya Allah semuanya dikasih murah, dikasih lanjut. Enggak, biasa saja. 22 tahun lah masa ada canggung sih. Biasa saja sih di rumah kalau dia datang dia ngobrol sama anak-anak ya aku paling nanya doang dari mana gitu. Terus udah makan atau belum. Menyiapkan minum ya anak-anak saja sih. Hubungan pasangan presenter Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani pun berujung pada pernikahan. Keduanya akan mengucap janji suci sehidup semati pada tanggal 21 Februari mendatang di Bogor. Nampaknya hari bahagia yang telah dipersiapkan itu tak berjalan dengan mulus. Pasalnya ayah dari Kalina belum memberikan tanda tangan restu kepada mereka hingga 4 hari jelang acara. Untuk persiapan kita hampir ya 80-90% udah hampir berjalan sih mes hingga kita mungkin ada sedikit hal administratif yang perlu diselesaikan aja. Jadi di KUA itu kalau dari aku udah selesai semua rumpah nikah di Inggras Selatan dan akte cerai aku juga sudah semuanya udah aku serahkan di KUA Gunung Putri ya Kabupaten Bogor itu udah semua cuma tinggal dari Kalina masih membutuhkan tanda tangan dari papahnya bapaknya Kalina nah ini masih dalam proses mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa berjalan dengan baik. Aku perasaan aku bahagia pastinya gitu cuma memang ya kalau rasa khawatir itu sih pasti akan ada gitu mudah-mudahan nanti gak hujan karena kan acaranya di otom namun hal tersebut tidak menghalangi niatnya untuk tetap mempersunting Kalina Vicky yang ditemui di kediamannya pun mengaku telah menyusun beberapa rencana yang akan dilakukannya saat pernikahannya nanti yakni dengan mengenakan busana dan mengendarai kereta gladiator sementara itu saat ditanya soal rencana bulan madu Vicky mengaku harus mengurungkan niatnya dulu pasalnya beberapa acara yang melibatkan dirinya belum memberikan izin dan dia mengatakan harus menyesuaikan dengan waktunya dahulu apalagi saya udah nyakuin kereta gladiator baju gladiator saya udah saya simpen nanti saya mau pake di hari pernikahan saya kalau kemarin kan saya helikopter-helikopteran sekarang gladiator ini terakhir dari rangkaian acara lamaran acara pengajian semuanya udah dilaksanakan ini terakhir di pengajian menghujung nanti untuk angkat dan resepsi berarti udah selesai rangkaiannya hah? latihan latihan? gak latihan kalau ini udah pengalaman tinggal kabur ini tinggal kabur ini saya coba belajar sih pelan-pelan kemarin saya udah coba belajar ke lagu terima nikahnya kalina lidi ini nah lagi coba belajar kan terlihat juga kayak amat nah ini mohon maaf banget karena kita kondisinya pandemi terus juga apa khawatirlah dari perizinan juga tidak boleh untuk adanya berkerumunan yang terlalu berlebihan dan harus menyesuaikan dengan SOP kesehatan yang ada jadi kita memang maaf banget kita gak mengundang gitu cuma insyaallah bisa disaksikan virtual di acara salah satu stasiun TV dan juga ada rancis entertainment juga yang ngeliput nanti saat akadnya terus makanan juga ya Mbak Alina kita gak ada gak ada perasmanan jadi bentuknya itu dalam hamper dan memang untuk yang hadir itu hanya keluarga saja jadi mohon maaf dan kerabat dan kerabat untuk teman-teman yang Mbak Alina teman-teman yang Mbak Alina memang tidak disebar undangan jadi teman-teman wartawan kalau nanya nanti-nanti teman ada yang gue nanya bahwa undangan mohon maaf kami memang tidak membuat undangan karena memang lagi PSBB juga setelah juga di Kabupaten Bogor nanti acaranya itu memang PSBB sudah ada pelakuran dari ibu pembakinya ya tadi sih pengen ngajuin bulan madu tapi sama program-program yang saat ini berjalan tidak diizinkan jadi begitu pernikahan insyaallah langsung kerja sendiri jadi tidak ada bulan madu bulan madunya mungkin mungkin akan diundur mungkin nanti setelah dapat penyesuaian waktu dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati